Kata Imam Al-Ghazali, ini yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia Kalau engkau lihat rakyat rusak Saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah Itu karena pemerintahnya yang rusak Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup Pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak Ini kata Imam Al-Ghazali Kenapa pemerintah rusak? Bawa fasadil umarok bifasadil ulama Pemerintah rusak itu karena ulama-nya rusak Cendikiawannya rusak Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar Itu contoh ulama yang seperti itu Contoh intelektual seperti itu Contoh juga media yang seperti itu Contoh juga tukang survei yang seperti itu Kenapa ulama Cendikiawan Tukang survei, ilmuwan, profesor Kok suka Membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat Destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara Kata Imam Al-Ghazali Bihubilmal waljah Karena intelektual Ilmuwan Ulama Surveyor Yang sekarang ini Mencintai Harta benda Dan kedudukan Sehingga apapun Dilakukan